keluar tunasnya ini banyak sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi, lagi, lagi berjumpa bersama saya Arief Angon oke teman ini dia kalau udah jadi jadinya seperti ini calon kacang tanah yang ditanam tubuh akar teman-teman setelah kita kupas kacang tanah seperti ini ini kacang merah tanah dan kacang madunya akan saya campur nah ini setelah saya campur ini menanamnya kurang lebih ada 2 kg ini saya sengaja campur antara kacang merah yang tanah merahnya dan kacang tanah madunya langsung aja langkah pertama yaitu kita persiapkan panci yang lebih besar kita rendam kacang kacangnya yang lebih dua gayung teman-teman lah kita kasih lagi airnya nah terakhirnya segini teman terakhir aja segini ya kan lalu kita diamkan selama semalaman atau 12 jam minimal kalau 24 jam juga gak apa-apa itu maksimalnya kalau lebih baik semalaman atau 12 jam aja teman jadi teman setelah direndam semalaman jadi lebih besar-besar seperti ini teman jadi masa beratnya udah mulai bertambah nih udah besar-besar seperti ini oke setelah itu oke setelah itu kita siapkan kantong seperti ini dan kita masukkan kacangnya tadi teman dalam kantong sini sedikit sedikit-sedikit aja nah seperti ini supaya airnya cepat rilis kalau dalam kantong seperti ini kita diamkan sebentar setelah ini kemudian terus kita siram dengan air hangat jangan terlalu panas ya teman yang hangat hangat-hangat kuku ini tujuannya supaya cepat menubuhkan kecambah atau calon-calon akar pada tanaman calon tanaman kacang tanah ini dan kelembaganya juga bagus jadi setelah tiris jadi setelah tiris kita tali atasnya seperti ini teman pada bagian kucingnya seperti ini dan kita taruh di pansi ini lagi dibalik seperti ini dibalik seperti ini terus atasnya dikasih kain terserah pakai baju bekas atau apa terserah seperti ini oke dan kita diamkan selama 2 sampai 3 hari supaya mengeluarkan kecambah atau calon bakal akarnya oke jadi setelah kita diamkan selama 3 malam kita lihat teman udah muncul akar kalau ini kalau ini udah kelebihan teman kepanjangan ini akarnya ini boleh diambil gak apa-apa tetap hidup teman ini kepanjangan berarti 2 malam aja udah cukup teman tapi kan kadang saya waktu dulu 3 malam belum terlalu panjang ini udah panjang sekali teman ya gak apa-apa ini tetap batu umbuk ya seperti ini kira-kira udah ngecam bentuk cambah seperti ini dan kita siap tanam teman seperti ini ini fungsinya itu kalau kita membuat dibuat cambah seperti ini ini supaya lebih mudah pertumbuhannya dan penanamannya tidak kebalik itu maksudnya oke teman setelah itu kita siap menanamnya seperti ini jadi jadi sedikit demi sedikit aja teman kita siap tanaman saya gunakan pesticida jadi pesticida bebas yang penting yang terlalu yang cukup beraroma menyengat lah supaya hama semut dan yang lain yang memakan kacangnya tidak jadi makan teman kalau kita menggunakan bantuan pesticida ini oke kita sarup dulu atau kita campur supaya pesticidanya nyampur ini santai teman tetap tumbuh misalkan dicampur seperti ini ini kalau tidak dicampur seperti ini ini bisa habis terus setelah itu kita buat lubangan seperti ini nah ini saya akan ada di plastik mulsa dan ada yang di bawah plastik mulsa ini saya juga tubang sari sama cabai di atasnya ini kira-kira tadi itu kedalamannya per lubang itu dua ruas jari nah ini ingat kalau mau menanam jangan sampai kebalik ya teman yang campahnya yang di bawah karena ini calon akar ini kita tanam lagi jangan sampai kebalik kalau kebalik malah justru dia akan lama tumbuh karena dia kedalam terus tumbuhannya nah seperti ini jadi sangat mudah sekali kan bukan teman kalau menanam kacang tanah khususnya ini kacang tanah mandu dan kacang tanah merah versi saya seperti ini biasanya kalau orang kampung saya seperti ini dibuat kecambah dulu supaya penanamannya lebih mudah dan cepat tumbuh seperti ini 6 hari sudah mulai tumbuh seperti ini ini hampir 1 minggu jadi 6 hari yang di bawah juga sudah mulai keluar tunasnya ini banyak sekali ini ini juga teman kenapa kok saya dengan proses perendaman sampai mengeluarkan kecambahnya karena ini mengurangi hama di dalam tanah biasanya kalau tidak dengan proses perendaman maksudnya dibuat kecambah seperti itu ini kalau kita langsung tanah memang tumbuh tapi kalau misal ada hama semut atau yang lain itu mudah dimakan pertumbuhannya agak terlalu lama kalau sudah dengan proses bercambah seperti itu kita tinggal tanam beberapa hari saja sudah mulai tumbuh bagus seperti ini teman seperti ini kira-kira menanam kacang tanah di media bedengan seperti ini teman ini kan kita tuh mudah sekali teman tinggal kalau ini perawat tinggal perawatan menyanyi tanah atau menambah tanah di dalam lubang kalau sudah berkurang dan pada waktu mulai pembungaan kita tinggal tambah dikasih kosoran kosoran yaitu misal pakai NPK ataupun yang lain teman jadi ini perawatannya sangat mudah sekali kalau kita menanam kacang tanah seperti ini jadi antara 3 bulan sudah mulai panen teman oke ini aja saya sampaikan oke teman jadi kalau sudah panen kacangnya kira-kira bentuknya seperti ini teman antara kacang merahnya kacang tanah merah dan kacang tanah yang madu teman kalau kacang tanah yang madu betulnya seperti ini teman lebih gemuk gemuk atau panjang dan besar seperti ini tapi kalau kacang tanah yang merah agak kurus seperti ini tapi jangan salah biarpun kurus seperti ini isi di dalamnya itu lebih padat ataupun berisi bagus teman coba aja kalau tidak percaya teman-teman boleh buktikan oke saya akan ngupas yang kacang madu dulu coba lihat seperti ini kacang madunya ya kan bentuknya itu disini atau belirik belirik itu apa ya ya pokoknya kalau bahasa indonesia belirik itu apa ya belundang atau apa gak tau lah seperti ini lah nah seperti ini seperti ya nah ini yang kacang madu bentuknya agak gepeng-gepeng seperti ini dan ada coraknya kalau madu ini juga manis lebih manis coba kita lihat yang kacang tanah merah ya coba lihat biarpun ramping terus isinya di dalamnya itu kalau kacang tanah merah itu lebih berisi dan padat teman seperti ini tapi untuk buahnya itu bagus kalau untuk buahnya itu lebih bagus yang kacang madu lebih berbobot maksudnya banyaknya karena jumlah buahnya banyak tapi kalau kacang yang merah ini juga berbobot selamat menikmati